Hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan Kita akan belajar supaya kita ini tidak gagal Karena ada beberapa tokoh di dalam Alkitab itu gagal Karena tidak bisa mengendalikan diri dengan baik Dikontrol oleh amarah yang meledak-ledak Dan ujungnya tidak mendapatkan apa-apa Bapak ibu, di dalam kehidupan kita kan selalu menghadapi banyak hal yang tidak enak Yang sebanyak hal yang diizinkan Tuhan kadang terjadi Dan masalah itu seringkali membuat kita rasanya ingin meledak dan ingin marah Karena kita akan mengalami hal yang tidak enak Tidak kita inginkan tapi hal itu terjadi Kita akan menghadapi hal yang menyebalkan mungkin Membuat kita kecewa, membuat kita ingin meledak, marah Membuat kita tidak terkontrol Kadang diizinkan masalah-masalah terjadi Supaya melatih kita seharusnya kita semakin hari semakin belajar Berubah menjadi serupa segambar dengan Kristus Karakter kelakuan sikap kita mencerminkan kemuliaan Tuhan Bukan pakai cara kita sendiri Tapi, kalau kita tidak bisa mengendalikan dengan baik Ujung dari semua keputusan yang salah Dan bermarah yang meledak-ledak tidak terkendalikan itu Tidak akan mendapatkan apa-apa Kita melihat contoh dari kain Di kejadian patat yang kelima Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya Lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya murah Marah Kain marah karena korban persembahannya tidak diterima oleh Tuhan Tetapi persembahannya habil diterima oleh Tuhan Bapak ibu, apa yang terjadi ketika kain mulai marah dan mukanya mulai muram Di kejadian yang ke-7 Apakah mukanya tidak berseri-seri jika engkau berbuat baik Tetapi jika engkau tidak berbuat baik Dusamu sudah mengintip di depan pintu Ia sangat menggoda dan engkau Tetapi engkau harus berkuasa atasnya Ketika kita marah Iblis sudah ambil ancang-ancang Dia tahu persis Kalau kita sampai meledak Dosa sudah mengintip di balik pintu Hati-hati Orang yang gampang marah, gampang meledak-meledak Gampang ngamuan Gampang tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik Kalau ada masalah Lebih cepat mulutnya ngomong dibanding Diam Sekali, seringkali keputusan diambil malah kacau Kalau kita ini lagi kesel, tidak enak hati Jauh lebih baik itu kita bisa tenang Tanya Tuhan dahulu Bahkan saya pernah ngajarkan Kalau bapak ibu ini ingin marah Lapor dulu sama Tuhan Boleh tidak Tuhan aku marah Boleh tidak aku marah dengan seperti ini Kalau Tuhan tidak izinkan dan kita tetap ambil keputusan untuk marah Kita tidak akan mendapat apa-apa Justru kita akan menghadapi urusan dengan Tuhan Cara pribadi Baik ibu Kalau terima kejadian buruk Kita menghadapi kejadian yang tidak enak Tidak seperti yang kita inginkan Itu kita alami dengan pasangan hidup kita Kita alami dengan orang lain Kita alami dengan pimpinan kita Kita jauh lebih baik, lebih banyak Diam daripada Mengeluar mulut dan kata-kata itu Salah Mujungnya akan Menimbulkan konflik Peributan Tetapi ketika kita ini belajar menguasai diri kita dengan baik Mulut kita itu dikontrol dan dikendalikan Bahkan kalau kita ingin marah pun tanya sama Tuhan Kita tidak akan jadi marah Kita akan menjadi orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik Ayat yang ke-6 Firman Tuhan kepada kain Mengapa hatimu panas dan mukamu muram Di ayat yang ke-8 Kata kain kepada Abel adiknya Marilah kita pergi ke padang Ketika mereka ada di geradang Tiba-tiba kain memukul Abel adiknya Lalu Membunuh dia Firman Tuhan kepada kain Dimana keapel adikmu itu Jawabnya Aku tidak tahu Apakah aku penjaga adikku Ujungnya Rentetannya menjadi orang yang pembohong Orang itu kalau sudah jahat hatinya Mulutnya jahat Tidak mau berubah Ujung dari Keributan Ujung dari kesalnya Akan membunuh Kalau sudah membunuh Pasti Melakukan hal yang bodoh Hal yang bikin kacau Segala sesuatunya Ayat yang ke-9 Firman Tuhan Kepada kain Dimana keapel adikmu itu Jawabnya Aku tidak tahu Apakah aku penjaga adikku Ini kan orang-orang Tidak jujur dengan Tuhan Ayat yang ke-13 Kata kain kepada Tuhan Hukumanku itu lebih besar Daripada yang kutanggung Ayat yang ke-16 Berhatikan baik-baik Lalu kain pergi Dari hadapan Tuhan Dan menetap di tanah not Di sebelah Timur Eden Lalu kain Pergi dari hadapan Tuhan Tidak ada hubungannya Putus dengan Tuhan Begitu saja Kemarahan Tidak akan menyelesaikan Apa-apa Ketika kemarahan itu Dilakukan Dikerjakan Dan meledak Ujungnya Hanya membuat kita Jatuh di dalam dosa Dan hubungan kita Kalau tidak bertobat Hubungan sama Tuhan Akan semakin jauh Bahkan kita menjauh Dari wajah Tuhan Kendalikan Bagi yang suka marah-marah Bagi yang suka meledak Bagi yang suka emosi Tidak menghasilkan Tidak menghasilkan Tidak menghasilkan apa-apa Marah-Mu Hanya membuat Egomu saja Dipuaskan Membuat Emosimu Dilampiaskan Kain tidak mendapat Apa-apa Ujung dari kehidupan Kain Jauh Dari hadapan Tuhan Tidak memiliki hubungan Dengan Tuhan Amen Yang kedua adalah Esau Di kejadian Pasal 27 Dan 41 Esau menaruh dendam Kepada Yaakob Karena berkat yang telah Diberikan oleh Ayahnya Kepadanya itu Lalu ya Berkata kepada dirinya sendiri Hari-hari bergabung Dan kematian ayahku itu Sud Tidak akan lambat Pada waktu itulah Yaakob Adikku Akanku bunuh Hujung dari kemarahan Meledak begitu rupa Esau tidak mendapatkan Apa-apa Bahkan dalam hatinya Berniat membunuh Adiknya sendiri Orang kalau Dikuasa yang marah Itu lupa Lupa dengan saudara Lupa dengan orang tua Lupa dengan orang lain Hilang akalnya Orang yang marah Dan membesar-besarkan Emosinya adalah Orang bodoh Orang yang tidak memiliki Pengetahuan dan Pengendalian diri Dengan baik Bagaimana Bisa dipercayakan Tuhan Mustahil bisa dipercayakan Tuhan Kain tidak mendapatkan Apa-apa Bahkan jauh dari Adaban Tuhan Esau Tidak mendapatkan Berkat Ujungnya Dia memiliki Kejahatan Dalam hatinya Pengen menghabisin Adiknya Terus sekarang kita lihat Dari usia Ini raja yang Powerful sekali Saya pernah Kotban tentang Raja usia ini Dua tawarik Pasal yang ke-26 Ayat yang ke-19 Dan 21 Tetapi usia Dengan bokor Ukupan di tangannya Untuk dibakar Menjadi marah Sementara amarah Yang meluap Terhadap para imam Timbulah penyakit Kusta Pada dahinya Di hadapan Para imam Di rumah Tuhan Dekat mesa Pembakaran Ukupan Ayat yang ke-21 Raja usia Sakit kusta Sampai pada hari matinya Dan sebagai orang Yang sakit kusta Ia tinggal Di dalam Sebuah rumah Pengasingan Karena ia Dikucilkan Dari rumah Tuhan Dan Yotam Anaknya Mengepala istana raja Dan menjalankan Perintah atas Rakyat negeri itu Ujung dari kemarahan Usia Tidak dapat apa-apa Bahkan sampai Matinya pun Kena kusta Karena Mengambil Keputusan yang salah Hati-hati Dengan amarah Hati-hati Dengan emosimu Ini bagi orang Yang suka meledak-ledak Dengan pasangannya Hidup Ribut Gegeran Suka berantem Tidak mau ngalah Menangnya sendiri Merasa benarnya sendiri Merasa paling pinter Merasa paling jago Merasa paling Kanerti Tuhan Dan merasa paling Memiliki surga Orang model Kayak begini Ketika-tikur Dinasihatin Tidak akan terima Orang ini akan Menjadi orang yang Pemarah Egois Kalau tidak diluapkan Ini bahaya Buat orang-orang Yang memiliki Otoritas dan kuasa Buat gembala Kalau seorang gembala Itu gampang marah Meledak-meledak Itu bahaya sekali Akan menghancurkan Ujungnya Kalau jadi seorang Orang yang Pimpin yang Atas yang punya Anak buah Dia suka marah Dan meledak-meledak Ujungnya Akan mengerikan sekali Makanya Orang yang dikendalikan Amarahnya Orang yang dikendalikan Dirinya Orang yang dikendalikan Oleh emosinya Ujungnya akan menjadi Orang yang keras Kepala sekali Susah ditegur Susah dinasihatin Merasa benarnya sendiri Bapak ibu Kalau kita ini Didapati menjadi orang Seperti itu Dapat dipastikan Hidup kita ini Tidak akan berkenan Di hadapan Tuhan Sekarang buka di Yakubus Fasal pertama Ayat yang ke-20 Sebab Amarah manusia Tidak mengerjakan Kebenaran di hadapan Allah Amarah Yang meledak-meledak Emosi itu Karena Tidak ada Pengendalian diri Emosinya Egonya Harga dirinya Yang merasa Menguasai Dan merasa Semua orang harus Respek dan hormat Ketika tidak Mendapatkan itu Dia akan meledak Menjadi orang yang Gampang pemarah sekali Meledak Sebenarnya intinya Dari mana Karena pingin Dihormati dan dihargai Ada ke orang yang seperti ini Ada Kalau kita didapati Menjadi orang yang seperti ini Kita harus bertobat Balik kepada Tuhan Hidupmu tidak akan menjadi Dampak apa-apa Hidupmu akan digendalikan Emosi bahkan Dikuasai setan Dikuasai neblis Yakubus Fasal pertama Yang ke-19 Hai saudara-saudara Yang kukasih Ingatlah hal ini Setiap orang Hendaklah cepat Untuk mendengar Kalau usul mendengar Itu cepat Tapi hari ini Lebih banyak orang Cepat bereaksi Tapi lambat Untuk berkata-kata Dan juga lambat Untuk marah Kalau ngadapin masalah Ngadapin problem Ngadapin persoalan Ngadapin tekanan Kita disuruh Lebih cepat Mendengar Diolah dulu Dibanding dengan Perbuatan Dibanding dengan Amarah Jauh lebih baik Kita lamban Untuk berkata-kata Semua problem Diperhadapkan Di hadapan Tuhan Semua masalah Kita bawa ke hadapan Tuhan Tanpa bereaksi dahulu Tanya Tuhan Minta petunjuk Tuhan Bagaimana penyelasannya Dengan baik Bukan pakai otot kita Bukan pakai emosi kita Beberapa orang Di jalanan itu Kalau kita ketemu orang Di jalanan itu Akan ketahuan persis Mereka kan orang Nggak kenal Tuhan No problem Urusan mereka Tapi kita sebagai anak Tuhan Jangan sampai Di jalan ribut Dan gegeran Gara-gara dipotong jalan Gara-gara Nggak dikasih jalan Gara-gara hal sepele Bikin ribut Dan ujung dari hidupmu Tidak akan mendapatkan Apa-apa Jangan sampai Dapatkan menjadi orang Seperti itu Jangan sampai Gampang orang meledak Marah Emosian Tidak terkontrol Dan merasa Tetap benar Ujung dari kemarahanmu Nggak akan dapat Apa-apa Tidak Akan mendapatkan Apa-apa Justru Kita Harus Bertobat Dan balik Kepada Tuhan Di 1 Timotius 2 Ayat yang ke-8 Oleh karena itu Aku ingin supaya Dimana orang-orang Laki berdoa Dengan menadah tangannya Yang suci Tanpa marah Dan tanpa perselisian Kita ini kalau mau berdoa Nggak boleh ada perselisian Nggak boleh ada marah Bukan kan dimatih Jelaskan Kalau kamu bersembahan korban Persembahan kamu ingat Sesamamu Beresin dulu Temuin dan bereskan dulu Baru kamu bisa kembali Bersembahan korban Tapi berapa banyak Kita nggak mau peduli Dengan hal seperti ini Kita pikir hal marah itu Hal Ya kita kan masih daging pak Kita kan masih Manusia Masih banyak kelemahan Kalau patokan kita Masih daging Masih manusia Punya kelemahan Kamu mentolerir dosa Ujung dari hidupmu Nggak akan mengalami kemenangan Segala kelemahan itu Perlu disalipkan Tanpa kompromi Tanpa tawar-tawar Pak saya kan masih daging Pak kan saya masih manusia Artinya kamu kompromi Ujung dari hidupmu Akan bawa belur nanti Orang yang kayak begitu Tidak akan dikuasain Roh kudus Tapi kendalikan emosi Dan emarahnya Terus berharap Tuhan pakai Terus berharap Berkenan dihadapan Tuhan Gigi jari kamu Kita harus benar-benar Melakukan apa yang Tuhan Mau kok Enak saja Dipikir jadi orang Kristen Saya udah percaya Yesus Saya udah rajin kerja Selamat Dan tidak kekurangan apapun Setelah kamu memilih ikut Tuhan Perjalanan hidupmu Akan berubah drastis Kok akan dibawa Dalam proses permukaan Kok harus dibawa Dalam proses penyalipan Pikul salib sangkal diri Dimatikan dagingmu Seringkali saya temuin orang Pingin didoain Kelemahan tubuhnya Kelemahannya Segala macam Dipikir bisa ditengking Semua kelemahan tubuh Keinginan daging Itu gak bisa ditengking Itu hanya bisa dimatikan Itu hanya bisa disalipkan Jangan pernah minta doa Kepada hamba Tuhan Untuk ditengking kelemahan tubuhnya Sikap dagingnya Kelakuan kedagingannya Tidak akan pernah bisa Kedagingan tidak bisa ditengking Tidak akan pernah bisa bisir Tapi hanya bisa disalipkan Bagaimana bisa menyalipkan Kita perlu komitmen Di dalam Tuhan Ketika ikut Tuhan Jangan berharap hidupmu Nyaman-nyaman saja Engkau akan terus dibawa Dimurnikan Tapi ujungnya Engkau akan dipromosi Dan ditinggikan oleh Allah Tapi bagaimana Kita bisa dipromosi Dan ditinggikan oleh Allah Kalau dalam kecil saja Yang kita anggap sepele Tapi kita gak bisa Mengendalikan dengan baik Bagaimana Kita ketika disinggung sedikit Gak terima Dan marah Dan kita coba Benarkan diri kita Di hadapan orang lain Terus kamu berpikir Datang pada Doa pagi Doa fajar Doa siang Doa malam Nyembah Tuhan Sampai gementara Sampai air Liurnya kemana-mana Ingusnya kemana-mana Kelihatan kelihatan Rohani Gak usah dilap tisu Jorok malahan Ada orang yang kelihatan Rohani Ingus kemana-mana Air mata kemana-mana Jerit-jeritan Tetapi Kelakuan hidupnya Tidak berubah Emosinya meledak-meledak Seperti Singa yang kehilangan anaknya Terus dipikir Kayak begitu Doanya dijawab Tuhan Ngimpi Banyak orang bermimpi Di siang hari Kelakuannya buruk Sikapnya buruk Sikap kepahitan Emosi amarah Meledak-meledak Tapi Kalau berdoa Manisnya Luar biasa Dengan kata-kata Gunung-gunung Hutan Bambu Lembah-lembah Nyiur Di pantai Kalau berdoa Merdu sekali Padahal kelakuannya Busuk dan jahat Di hadapan Tuhan Buat apa? Itu tuh menipu Kristen yang sejati Itu Kristen yang bisa Mengendalikan dirinya Dengan baik Menaklukkan Emosi amarah Harga dirinya Di hadapan Tuhan Dan digantikan Untuk berjalan selara Seperti yang Tuhan mau Ini dibutuhkan Tidak ada atas dasar Kelemahan tubuh Masih manusia Kita harus berjalan Dari kemuliaan satu Dari kemuliaan yang lain Kita harus ambil komen Untuk berjalan dalam Kekudusan setiap hari Supaya kita didapati Berkenan di hadapan Tuhan Itu akan menjadi percuma Kita berdoa Tapi kita simpan Sakit hati Dengan orang lain Kamu tuh bisa Nyembah Tuhan Ke gereja Haleluya Haleluya 12 kali Mungkin 48 kali Mungkin 100 kali Haleluya Sampai gemetaran Air matumu berlinang Sampai basah semua Bahkan ingus Mau juga keluaran Keluar Dan sengaja gak mau Dilapak kayak tisu Berkelihatan rohani Tapi kamu simpan Sakit hati Ada orang lain Itu namanya palsu Kamu hanya pengen Tampilan luarnya Tapi didalannya busuk Becat dan bobrok Dan najis di hadapan Tuhan Harus beres ini Tidak ada yang gak beres Kita harus belajar Menaklukkan diri kita ini Kepada Tuhan Sepenuhnya Menaklukkan Emosi kita Amarah kita Hawa nafsu kita Kita spikul salib Sesangkal diri Kita taruh di hadapan Tuhan Biar Tuhan yang bekerja Secara ajab dan dasyat Amen Efesios 4 dan 26 Apabila kamu menjadi marah Kalau hari ini marah Ada orang yang marah Bisa marah kan Tapi kalau bisa dikurangin Daripada kamu marah Lebih baik kamu Buka mulutmu lebar-lebar Sambil senyum Itu jauh lebih membahagiakan Tapi kamu marah-marah terus Gak bisa ngontrol Lama-lama Uratmu tuh putus loh Bisa setruk Bisa darah tinggi Bisa apalagi Bahannya Jauh lebih baik Buka mulutnya Dan senyum yang manis Dan lebar Kalau menghadapi hal buruk Hal yang mengecewakan Mungkin direndahkan Gak diharga Gak dihormatin Buka mulutmu Dan senyum Tunjukin gigimu Yang putih itu Sambil tersenyum Thank you Tuhan Terima kasih Tuhan Daripada mengerutu Ngomel Marah-marah Biar kelihatan Kamu memiliki otoritas Dan orang berharga kamu Bodoh Namanya Hanya membuat setan tertawa aja Bapak ibu Harusnya kehidupan kita Setiap hari Membuat setan nangis Membuat setan kecewa Kenapa? Karena kita melakukan Kebenaran firman Tuhan Kita melakukan Sikap tindakan kita Sesuai dengan firman Tapi berapa banyak orang Tambah membuat setan ketawa Kenapa? Melakukan kehendaknya Tapi ketika kita ambil Keputus untuk melakukan firman Setan akan nangis Gulung-gulungan Jerit-jeritan Tapi kita Harus menjadi orang Yang mengalami kemenangan Penyertaan Tuhan Kedahsyatan Tuhan Amen Episode 4 dan 26 Apilah kamu menjadi marah Janganlah berbuat dosa Bagaimana marah Tidak berbuat dosa Kalau kita ini marah Namanya masih Diberhadapkan dengan hal tertentu Kadang tanpa kita sadari Meledak Tapi harus cepat berubah Dan bertobat Jangan dikendalikan Oleh emosi Dan meledak-ledak Akhirnya Kita malah berbuat dosa Apabila kamu Menjadi marah Janganlah kamu berbuat dosa Janganlah matahari terbenam Sebelum padam Amaramu Diberesin cepat-cepat Supaya tidak ada Persoalan di belakang Kita perhatikan Banyak orang Karena salah dengar Salah ngerti Salah memahami Akhirnya apa? Dia tidak terima Bahkan beberapa orang Sampai menghabiskan Penyawa orang lain Kita sebagai anak Tuhan Hidup kita Harus menjadi Representasi dari Kerajaan Allah Kalau marah Marah itu boleh Kita pergi Holy angry Kemarahan yang kudus Bukan marah-marah Bukan karena Kedaginganmu belum disalib Kamu marah-marah Meledak-meledak Ketika Di pelokokan buruk Tidak seperti yang kau mau Kita ini harus berbeda Ketika kita marah Dengan pasangan kita Marahnya pagi Sore harus diberesin Ngapain sih marah Terlalu lama Dengan pasangan kita Kan gak enak Tidur gak enak Makan gak enak Bukan jauh lebih baik Kita ambil keputusan Untuk melakukan firman Dan temuin bilang I'm sorry Kita katakan Sorry Dan bantu aku Untuk aku bisa Berjalan dalam kemenangan Supaya kau gak kecewa Bukan kekemarahan Bisa diredekan Hal seperti itu Tapi kalau orang merasa Benerannya sendiri Merasa hebatnya sendiri Merasa oke Segala sesuatunya Memiliki gelar tinggi Biar kelihatan rohani sekalian Tapi praktek hidupnya Amaranya Sampai berhari-hari Alkitab ngomong Kalau kamu marah Janganlah kamu berbuat dosa Kenapa Cepat diselesaikan dong Ngapain marah disimpen-simpen Kalau marah sama orang Kalau gak Nanti malah salah paham Urusannya malah bingung Malah ruwet Makanya Alkitab ngomong Efesius 4 Adwan 6 Apabila kamu menjadi marah Janganlah kamu berbuat dosa Cepat diperesin Temuin dan minta maaf Itu jauh lebih baik Menghindarkan Dari pertengkar Keributan Dan salah paham Janganlah matahari terbenam Sebelum padam amarahmu Jadi cepat dikelarin Ribut sama siapapun Salah berselibahan sama siapapun Jangan sampai di dalam hati Cepat diperesin Kalau tidak Iblis mengintip Dosa sudah mengintip Di belakang pintu Kita akan diseret aja Jauh dari kasih karunia Tuhan Amin Bahkan ini di Matius Wasal yang kelima Yang kedua-duanya Ini menurut saya bagus sekali Tapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang marah Terhadap saudaranya Harus dihukum Artinya kita gak boleh Marah loh Marah itu boleh Punya alasan Seringkali saya juga Marah dulu dengan anak buah saya Karena dia bikin kesalahan Bukan berarti saya marah-marahin dia Saya tunjukin kesalahannya dimana Akibatnya apa Nanti bagaimana konsekuensinya Ya saya marah Tapi cepat diberesin Dari selesaikan Bagi bapak-bapak Atau ibu-ibu Yang tukang marah-marah Buat sama anaknya Bagi anaknya masih kecil Yang belum ngerti apa-apa Sering dimarahin Sering dikata-katakan jelek Dan lain sebagainya Tidak hati Itu benih yang kamu tabur Cuali baik Didik anak kita dengan rotan Setelah meredah Kita ajak ngomong Seringkali saya lakukan itu Dan sampai hari ini Itu pahu dasar Dampaknya Tapi banyak orang Merasa benarnya sendiri Kalau didik anak Anak dipukulin Dikata-katain Terus Kalau gede berharap Anaknya menjadi orang yang sukses Dan berhasil Kecilnya kamu apain Itu perlu bertobat Orang model kayak begitu Harus bertobat Alkitab ngomong kok Tetapi aku berkata Kepadamu Setiap orang yang marah Terhadap saudaranya Harus dihukum Artinya kita gak boleh marah Marah cepat diselesaikan Marah tidak akan mengerjakan Apa-apa di hadapan Tuhan Justru kita akan mendapatkan Destinasi Tuhan Marah Seringkali Membuat kita dikontrol Daging dan awan napsu Ujungnya akan membuat kita Berdosa di hadapan Tuhan Saya tidak tahu Emosi Bapak Ibu seperti apa Tapi kita harus belajar Mengendalikan dan menaruhnya Pada pusat gendak Tuhan Waktu Bapak Ibu Dengar firman seperti ini Lebih baik ya Daripada marah Ngomong Kacau Merasa benarnya Sendiri disinggung sedikit Marah Berkata-kata-kata Lebih baik kamu diem Seringkali buat orang yang bawel Kalau dikonsuling sama saya Saya bilang Jangan banyak ngomong diem Praktekin firman Itu buat orang bawel Itu seperti siksa-siksaan Orang yang banyakan ngomong Itu buat siksaan Untuk suruh berdiam diri Karena merasa dirinya benar Merasa dirinya pintar Merasa dirinya kudus Dia harus ngomong Bahkan bisa menghakimi orang lain Padahal kelakuannya busuk Jelek dan bobrok dan rusak Bagaimana Tuhan bisa percayakan berkat Bagaimana Tuhan percayakan Anugerah kasih karunia tua Yang melimpa-limpa Kita harus ambil keputusan Jangan mau dikontrol oleh amarahmu Jangan mau dikontrol oleh emosimu Jangan mau dikontrol Naik turun Orang harusnya ikut Tuhan Itu stabil Kalau ada turun-turun Sekejap tapi cepat naik lagi Tapi kalau kerjaannya rohani Terus kudus suci Besoknya berbuah dosa Melakukan kerja dosa Hari ini ngomong manis Besok udah marah-marah Maki-maki Itu perlu proses pertobatan memang Tapi untuk Kristen yang udah lama Kamu kalau kelakuan seperti itu Kamu gak bertumbuh secara rohani Tapi kalau orang baru bertobat Sebulan-dua bulan Terus ambil keputusan Sering jatuh dalam dosa Itu normal Karena baru bayi Belajar melangkah Tapi kalau udah Kristen bertahun-tahun Tapi hidupnya jatuh Bangun di dalam dosa Emosinya gak kontrol Kalau marah itu seperti Sehingga kehilangan anaknya Guanas sekali Mulutnya juahat lagi Kalau ngomong ketus Ada yang salah loh Kamu gak dikendalikan roh kudus Kamu dipimpin daging Itu perlu disalibkan dagingnya Saya berdoa Bapak Ibu ini Tidak akan sampai kehilangan Seperti apa yang dialami Oleh Kain Esau Dan usia Banyak orang tokoh Di dalam Alkitab Bahkan Musa pun Ngeliat kelakuan Bahasa Israel Seringkali marah dan kesel Ketika Tuhan Suruh tunjuk batu itu Tapi dia pukul Kenapa dipukul? Karena udah gerah Kalau gak marah Mungkin hanya ditunjuk aja Tapi karena dipukul Sampai Batu Sampai batu itu keluar air Sekali pukul Batu itu keluar air Dan Tuhan baru ngomong Kamu ini ngapain Musa? Hati-hati Amaramu tidak akan mengerjakan apa-apa Hanya menyeret dan membuat jatuh Di dalam dosa Kita jauh lebih baik diem Yang banyak ngomong Lebih baik diem Yang suami istri Yang gampang ribut Gegeran Cek cok berantem Daripada ngomong jelek Ngomong buruk Itu diem Jauh lebih baik Jangan kumpul dengan pencemo Jangan kumpul dengan tukang penghujat Jangan kumpul dengan orang yang ngomongnya kotor Nanti ketularan Jauh lebih baik kita bisa kendalikan diri dengan baik Kita pikirkan firman Biar selaras dengan firman Kita bisa menghadapi keluarga yang masih jatuh dalam dosa Belum hidup kudusnya benar Karena melihat kesalahan perkataan kehidupan kita mencerminkan Tuhan Baru mereka akan bisa belajar tentang kebenaran Kalau tidak Kita akan digendalikan emosi Emosi kita akan naik, turun, naik, turun, naik, turun Dan kamu akan susah bisa mendengar suara Tuhan Buat orang yang marah-marah Bagaimana bisa mendengar suara Tuhan Saya itu kadang heran Bukan hebat Saya itu kadang heran dengan orang-orang yang hidupnya kacau Sikapnya berantakan Kelakuannya kasar Mulutnya jahat Tapi kalau ngomong itu perkara rohani Denger suara Tuhan Tuhan berbicara ini Tuhan melakukan ini Saya rasa itu lagi tidur siang Dan belum puas tidurnya Akhirnya dia bermimpi Bagaimana orang bisa mendengar Kalau lakuannya buruk Bagaimana bisa percaya dengan ucapannya Tapi kalau sikap hidupnya hari-harinya buruk Kotor, najis, dan kacau Tidak akan bisa Justru Tuhan Tuntut kita Menjadi serupa segambar dengan Tuhan Dipulihkan Diubahkan Bahkan tangan kita diberkatin Tuhan Apa saja yang kita pegang Tuhan akan bikin berhasil Bapak-Ibu Amarah Tidak akan menambahkan apa-apa Yakubus 1 ayat 20 Sebab amarah manusia Tidak mengerjakan Kebenaran dalam Allah Kalau tidak mengerjakan kebenaran Apa? Mengerjakan kesalahan Simple saja kan Dan iblis diuntungkan Dan setiap Ledakan amarah kita ini Akan melukain orang Satu pasti Melukain orang Entah itu kita dalam posisi benar Entah itu kita dalam posisi salah Tapi kalau kita marah dan meledak Pasti akan melukain orang lain Sudah jadi batu sandungan itu Untuk orang lain dipulihkan Dengan emosin amarah kita Kadang kita perlu pikul salib sanggal diri Temuin dia untuk minta maaf Tapi berapa banyak orang mau seperti itu Melakukan seperti itu Kalau kita tidak ditaruh Pikiran perasaan kemauan kita Di pusat kendak Allah Kita menjadi orang Kristen yang kedagingan sama sekali Fokusnya pada diri sendiri Fokusnya pada kepentingan sendiri Orang model seperti begini Menjadi orang yang keras kepala Gampang emosian Meledak Apalagi kalau orang yang tidak menghargai Tidak menghormati Dia merasa direndahkan Memang kadang Harus di jaringan roh kudus Merendahkan sungguh-sungguh Supaya pada waktunya Tuhan bisa Tinggikan dan promosi Dan tetap stabil di atas Amen Kendalikan itu Amarahmu tidak akan mendapatkan apa-apa Malah menjatuhkan Kita Jauh dari hadapan Tuhan Orang berpikir Kalau Sudah Kristen Sudah rajin ke gereja Dipikir sudah everything is okay Itu baru permulaan Setelah kamu ikut Tuhan Ambil komitmen Nyembah Tuhan Mencintai Tuhan Langsung kamu akan dibawa proses Sekolah Namanya sekolah padang gurun Dites, diuji, dimurnikan Supaya hatinya tetap murni di hadapan Tuhan Ketika waktunya Pemulihan itu terjadi Ketika waktunya Tuhan campur tangan Pasti akan terjadi hal besar Tuhan akan lakukan perkara-perkara besar Dalam kehidupan kita Karena apa? Ngelihat ada perubahan yang didalam ini Amen Bagi yang suka marah Belajar kendalikan emosimu Rem Semua Yang Di luar Tuhan Di luar kebenaran Hanya membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan Hanya membuat kita Mengerjakan hal siasnya Tidak ada hasilnya Jadi saya berdoa Bapak Ibu Tambah hari tambah Bisa menjadi orang yang Menyerupai segambar dengan Tuhan Saya berdoa Gambaran mukamu Gambaran hidupmu Mencerminkan kemuliaan Tuhan Yang tidak terselubung Semakin hari semakin Jauh dari dosa Semakin hari semakin Hidup kudus Semakin hari semakin Komitmen Mencintai dan mengasih Tuhan Jadi berkat bagi banyak orang Amen Stop Marah Lebih banyak diam Dengarkan dahulu Kalau perlu cerna Baru kita baru Ngomong Hati-hati yang suka gampang Hobi komentar Kalau komentarmu busuk Komentarmu buruk Suatu hari Kau akan bertanggung jawabkan Di hadapan Tuhan Urusannya lebih ruwet lagi Kita Tambah hari Harus bisa mengendalikan diri Dan hidup menjadi serupa Segambaran Tuhan Diproses Dibentuk Berjalan Seperti apa yang Tuhan mau Dan nama Tuhan Dipermuliakan Melalui kehidupan kita Amen Bertobat bagi yang suka marah-marah Yang tidak bisa Mengendalikan diri dengan baik Itu bukti kamu Masih bayi rohani Emosinya meledak-ledak Orang itu semakin Menutukan Tuhan Semakin tenang Semakin kalem Semakin cool Semakin memiliki Urapan yang powerful Harusnya Tapi kalau kita Tambah hari Tambah buruk Kelakuannya Tambah sikap kita Emosi yang meledak-ledak Menangnya sendiri Hidupnya tidak akan menjadi Berkat buat banyak orang Tapi justru Menjadi kepanjangan Tangan setan Bertobat Kalau sudah seperti itu Balik kepada Tuhan Tuhan sanggup pulihkan Dan Tuhan akan membawa kita Dalam destinasi Seperti yang Tuhan Tetapkan dalam kehidupan kita Amen God bless you Terima kasih